Hadirin lebih enak lah kalau kita berbaik sangka, percayalah Bu, Bu, jangan suka suudon sama suami ya Bu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh, kan suudon? Tidak, orang mau ngomong jujur, jujur apa dulu? Ya jujur mah, jujur, sudah suudon Dalam hidup rumah tangga penuh suudon, menghadap bahagianya Ada Allah yang melihat segala-galanya Gak usah, makanya pasangan dari buruk sangka itu Walah tajasasut Tajasasut ini adalah diem-diem Pengen tahu, merek-merek Ini tajasasut Biasanya kalau sudah buruk sangka, mulai diam-diam Nah ini pertanyaan di beberapa tempat sudah saya tanyakan Bu, bolehkah seorang istri membuka HP suaminya? Diam Pak Bolehkah istri membuka-buka HP suaminya? Ada yang boleh, ada yang tidak Yang tidak tuh belum punya suami Yang boleh Yang tidak juga ada yang punya suami Tapi gak berani karena gak tahu password Dan juga ada Maaf ini suudon lagi Yang membuka itu Husnudonnya disuruh oleh suami Gitu kan Bu Yang tidak boleh itu diam-diam Diam-diam Karena curiga Buka Itu pasti tegang itu Gelisah Gak hafal password Ternyata pakai jari Jadi suami lagi tidur Kenapa gagal terus? Karena pakai jempol kaki Suami sekarang tahu Kalau lagi pulas bisa diacak-acak oleh istrinya Kalau gelisah, tegang, jiri-jiri kita salah Jangan Suami juga jangan Nyari-nyari Kecuali Ada indikasi yang jelas Dan niatnya Amar ma'ruf nahi mungkar Ya Karena Kita punya kewajiban Kepala keluarga Amar ma'ruf nahi mungkar Mengajak kebenaran Mencegah dari kemungkar Mencegah Mengajak kebenaran Mencegah dari kemungkaran Tapi kalau gak ada indikasi Yang Allah tampakan Lempang saja Coba saya nanya Bu Bu Yang udah berpengalaman Ngebuka-buka Terus ketahuan ada yang gak cocok Dengan harapan ibu Ibu marah Betul kan? Lalu ibu bereaksi Urusannya jadi beres Atau nambah Jelas pak? Jadi tidak beres Ngebuka-buka Nambah pak Itu yang dicemburuin Yang itu Yang udah dibongkar Jadi jina Atau makin lincah? Makin lincah pak Makin gak betah Ini nyata Beberapa hari yang lalu Ada seorang suami Beliau Profesinya ngurut Gimana rumah Anak-anak? Saya lagi gak Pengen pulang Ke rumah juga Maunya diem aja Kenapa? Atau gak bagus Contoh buat anak-anak Iya saya juga tahu Tapi saya gak nyaman sekali Pasti ada asap Ada api Apa memangnya Masalahnya Kalau bisa dipecahkan Istri saya itu Pencemburu sekali Saya jadi gak nyaman Gak nyaman Eh beres Suatu saat Tengaja tukar pikiran Dengan istrinya Gimana dengan suami sekarang? Saya itu sebetulnya Bukan pecemburu Cuma saya curiga Etatea Sama Saya emang gak Pecemburu Cuma saya curiga Saya lihat Suami saya itu dekat Akhirnya saya Cuskis lidiki Akhirnya saya Pengen tahu Saya datengin Perempuan itu Terus hasilnya Gimana dari semua ini? Suami saya Katanya gak mau ngomong Sama saya Berarti gak selesai Benar? Jadi musuhan Harusnya gak boleh begitu Harusnya yakin Ada Allah yang melihat Segalanya Ada Allah yang Mengetahui segala sesuatu Gimana kalau ada mulai Curiga-curiga Solat Solat Dua rokaat Istighfar Ampun ya Allah Saya berburuk sangka Kepada suami saya Kepada istri saya Engkau mahat tahu Segalanya Hanya engkau lah Satu-satunya Yang menguasai Segala kejadian Jangan ngorek-ngorek Gak usah dikorek-korek Nanti saya jadi Enggak tahu Pilih bu Mendingan ibu Tahu masalahnya Dan ibu selesaikan sendiri Atau mendingan ibu Enggak tahu masalahnya Dan Allah selesaikan sendiri Jawab Mending tahu Mending gak tahu Enggak jelas jawabannya Saya penasaran ya Mending tahu Mending gak tahu Itu dia Enggak usah tahu Urusan saya Yang penting Makan suami ibu Kalau dia salah Dia sadar Dan dia tobat Dan berubah Benar Tanpa harus tahu Kalau kita tahu Lebih sengsara Percayalah Kalau kita tahu Kesalahan orang Bisa nempel Dalam memori kita Dan bisa susah Melupain Makanya Kalau nikah Enggak usah nanya Bu Kamu dalam waktu SMA Mulai pacaran Mulai kapan Bu Saya dari kelas 6 Mas Saya kan bongsor Wah iya Jadi hitung-hitung Berapa pacar ibu Per ini aja Per kuartal Ganti Siapa aja Memang pacarnya Ya itu Bos mas Itu mantan saya Diapain aja Ya lengkap aja Standar yang Jadi bahagia Salah sendiri Gak usah pengen tahu Tidak usah nyelidik-nyelidik Yang penting mah Berubah jadi baik Kalau dia sempat salah Ya udah tobat Tanpa harus kita tahu Tahu tuh beban Bagi kita Benar Suami Gak usah segala ingin tahu Mendingan segala ingin tobat Beres Kita juga lebih ngaco Ya kan Kita ingin tahu Emang kita siapa Kita juga mantan Mantan error Betul Menemen jiwa itu Itu Tekanan dari dalam Ada yang spontanitas Udah Gak usah serba ingin tahu Jangan suka ngorek-ngorek Jangan serba ingin Jangan menginteli Udah tenang aja Allah maha tahu Kita berbaik sangka Mengikuti perintah Allah Kita tidak ngorek-ngorek juga Mematuhi perintah Allah Dan Allah tahu Kita melakukan ini Karena mematuhi perintahnya Allah tidak menyianyiakan Siapapun yang mematuhi Allah Percayalah hadirin Kalau kita lakukan Tidak buruk sangka Karena Allah Tidak ngorek-ngorek Karena Allah Kalau Allah tahu Itu dia tunggaco Mungkin dirubah oleh Allah Tanpa sepengetahuan kita Kalaupun kita harus tahu Akan tahu Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Wahua ma'akum Aina ma kuntum Wallahu Bima ta'amaluna bashir Dan dia Allah Bersamamu Dimanapun kau berada Dan Allah Maha menyaksikan Maha melihat Apapun yang kau kerjakan Terima kasih telah menonton